Tim Sultan Satreskim Polres Tebo menangkap anak dan bapak, pelaku pembunuhan di Desa Medan Sri Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu. Makti pembunuhan diduga karena pelaku sakit hati terhadap korban. Tim Sultan Satreskim Polres Tebo menangkap dua orang pelaku pembunuhan di Desa Medan Sri Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu beberapa waktu lalu. Kasatreskim Polres Tebo AKP Rezika Anugras mengatakan, Kedua orang yang ditangkap merupakan anak dan bapak, atas nama Hashim 51 tahun dan Hambali 30 tahun. Mereka nekat membunuh korban Muhammad Syafi'i 55 tahun karena sakit hati. AKP Rezika Anugras mengatakan dari keterangan pelaku, memang sebelum kejadian sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban. Karena ternak dari korban masuk ke sawah pelaku, bahkan korban sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati pelaku. Sehingga hal ini membuat pelaku nekat membunuhnya dengan mencegat korban pada Jumat malam 8 September saat pulang dari tongkrongannya. Cekcok mulut antara korban dengan diduga pelaku berkaitan dengan ternak si korban yang sering masuk ke sawah milik pelaku. Kemudian terjadi cekcok mulut, barulah si timbulnya pelaku untuk membunuh si korban. Ya di bagian dada sebelah kiri, kemudian juga ada di bagian... AKP Rezika Anugras menambahkan setelah menganiaya korban menggunakan senjata tajam berupa parang, kedua pelaku langsung kabur dan akhirnya ditangkap pada besok siangnya di wilayah Kecamatan Tebo Tengah. Anggota masih mendalami peran dari anak hambali. Karena dari keterangan, korban hanya dianiaya oleh Hashim menggunakan parang. Sementara itu pelaku Hashim mengaku bahwa korban yang menantangnya, bahkan sampai mengucapkan berani main bunuh-bunuhan sehingga dirinya menilai telah diancam korban. Untuk itu dirinya mencegat korban pada di jalan pulang ketika korban berhenti. Dan saat itulah, selaku mengayunkan parang ketubuh korban pada bagian dada dan pinggang. Sampai pulang nggak Pak? Nggak ke rumah nggak dah lagi. Langsung lari ke dalam ladangan, nembuskan ya. Sampai ke hutan itu lah kan.